Halo Bunda semua, Assalamualaikum Assalamualaikum Jumpa lagi ya bun dengan jennya Arlene Seperti biasa ya bun, aku mau membagikan aktivitas harian aku di rumah So ngapain aja aku di rumah, simak videonya sampai selesai ya Dan jangan di skip-skip dan komen sesuai dengan video ya bun Terima kasih banyak bunda semuanya Nah hari ini aku mau sharing yaitu Aku pengen banget, nah ini tuh aku berdana ya masak oseng genjer Jadi ini tuh pertama kalinya aku masak oseng genjer ya Jadi ini aku ada genjer yang udah aku potong Terus aku rendam pakai garam ya Dan ini juga ada jamur Nah untuk bumbunya aku cuma kasih irisan cabai, bawang putih, bawang merah ya Nah hari ini bunda masa apa, komen di bawah ya bun Nah ini aku ada sedikit tepung yang udah aku kasih air ya Jadi ini aku mau goreng tahu Daripada dibuang ya bun ya Daripada dibuang ya bun ya Ini aku pakai aja buat goreng tahu Nah lanjut ini aku ada dua wajan dan langsung aja yang wajan gede Aku mau ngoseng sayur genjernya ya Nah ini aku oseng-oseng dulu semua perbumbuan sampai wangi Nah lanjut ini aku masukkan cabainya ya Pasti ini nanti paksu ya Di atas itu pasti bersin-bersin deh Oke lanjut ini aku masukkan jamurnya Oseng pokoknya sampai agak kering gitu ya Lanjut aku masukkan yaitu sayur genjernya Sebenarnya tadi mau aku oseng pakai ebi ya Cuma aku lupa Jadi ini gak apa-apa ya Oseng gini aja ini pasti udah enak kok Masak itu kadang tergantung bumbu ya Jadi ini aku kasih kecap asin, kecap ikan dan juga saus tiram Aku kasih sedikit kaldu jamur ya Lalu oseng-oseng sampai matang Jangan lupa dikoreksi rasanya Nah ini aku sudah siapkan piring Ada dua piring Satu buat sayur Satunya buat gorengan tahu Nah untuk yang sayur Aku pakai agak piring Tapi agak mangkok gitu ya Jadi ini agak dalam Jadi cocok buat sayur aku Kalau yang piring sebelahnya Nanti buat gorengan tahu Nah alhamdulillah Oseng genjir aku sama jamur Udah matang Jadi jika bunda-bunda berniat Silahkan dicoba ya Pasti bunda-bunda itu jago deh masaknya Kalau aku ini masaknya cuma cemplung-cemplung aja Pokoknya yang penting matang ya bund ya Oke lanjut ini aku goreng tahu Dan tahunya udah matang ya Jadi ini aku skip-skip aja Supaya durasi gak terlalu panjang Lanjut aja bund Aku langsung makan ya Nah biasanya kalau udah masak sayur kayak gini ya Aku usahakan habis ya Sampai sore Kalau gak habis biasanya aku buang aja Karena oseng-oseng ini gak bagus ya Buat nginep di kulkas Kalau sayur kayak sayur Yang bersantan itu bisa diangetin Bisa di itu ya Jadi kalau oseng-oseng Mendingan oseng langsung dimakan habis ya bund Oke bunda aku makan dulu ya Mari makan bunda Nah hari ini aku habis ini mau masak siang Buat suami tercinta Jadi masa apa nanti pastikan bunda-bunda nonton ya Oke bunda sebelum masak buat suami tercinta Ini aku mau potong keju dulu Nah ini keju kemarin aku beli di sebuah restoran makan gitu ya Jadi disini aku beli 2 kg ya Karena kalau aku belinya itu cuma 2 iris-2 iris gini dia akan lebih mahal ya bund ya Jadi kemarin itu aku beli 2 iris ini Harganya itu Rp. 67.000 Jadi kalau menurut aku lebih hemat beli 1 kotak gini ya 2 kg sekalian Dengan harga Rp. 480.000 Kalau menurut aku sih lebih murahan beli yang gede sekalian Daripada beli yang kecil-kecil harganya pun Rp. 68.000 ya Jadi ini cemilannya pak su Dan kebetulan saya itu juga suka keju ini Jadi kadang aku tuh juga ngemil gitu ya bund ya Nah ini aku irisin kecil-kecil supaya pak su itu Nggak ngirisin sendiri Biasanya pak su itu kalau ngirisin sendiri itu Sukanya itu bikin kotor dapur aku Jadi dia kadang ngiris satu iris gini ya Dia itu sudah bikin kotor meja island Pisau dan juga apa-apa Dan dia itu sering banget ya Nanti setiap menit gitu Ngiris lagi nanti duduk Lihat TV Nanti dia jalan lagi potong lagi gitu ya bund ya Jadi meja ku island ini Kotor banget kadang Tapi dia tuh nggak bisa ngelihat kalau mejanya itu kotor Jadi makanya aku potongin buat dia gitu ya bund ya Lanjut ini aku masak buat suami Dan ini aku ada daging sapi Dan ini itu rib ice daging sapi ya Dia daging sapi itu banyak sekali Tipe-tipenya ya Ada yang tenderloin Ada yang buat rendang Ada yang buat apa-apa Tapi kalau mau di stick atau mau dibikin sate itu Mendingan pilihnya itu yang khas dalam Atau tenderloin gitu Atau juga Daging sapi rib ice gitu Jadi kalau kita tuh belinya di Tempat daging sapi Kita bisa ngomong Maunya khas dalam Yang super empuk dan super lembut Dan ada juga yang bagian itu Dagingnya keras ya Jadi aku tuh jarang sekali Beli daging sapi yang lokal Karena kadang itu keras banget ya Jadi kayak mau makan itu Ngajak ribut gitu loh bun Jadi kayak tarik-tarikan gitu Sama gigi Jadi aku gak mau beresiko gigiku sakit Gara-gara tarik-tarikan sama daging sapi ya Jadi memang agak mahal dagingnya Tapi saya jamin itu Dagingnya benar-benar lembut ya Nah ini aku irisin sayur Seperti biasa juga Sayurnya cukup Rebusan brokoli Sama wortel Oke ini aku langsung aja Rebus wortelnya Dan di wajan satunya Buat manggang Daging sapi Masak buat Pak Su itu Gak ribet ya bun ya Jadi ya itu tadi Dia maunya tuh fresh gitu ya Nah ini daging sapinya Udah aku taruh di wajan Dan tak lupa untuk dibalik-balik ya Sebenernya daging sapi ini Wajannya tuh harus puanas gitu Terus kita panggang gitu ya Sampai kayak berasep gitu loh Itu lebih enak ya bun ya Cuma kadang aku tuh kalau berasep Banyak itu agak takut juga Terus ini aku tambahin butter Jadi ini dagingnya gak perlu lama-lama ya Karena Pak Su suka dagingnya itu Medium re Medium re itu Dalamnya masih merah gitu ya Oke ini sudah mateng Aku angkat aja Dan aku iris-irisin Kayak gini Tapi biasanya Aku langsung kasihkan Pak Su ya Tapi ini aku irisin buat dia Supaya lebih gampang aja makannya Nah dia itu medium re Kayak gini ya bun ya Dia dalamnya itu masih pink color gitu Sebenernya ini kalau masaknya kayak gini Itu tuh bener-bener empuk dan lembut ya mam ya Daging sapi itu Kalau dagingnya itu Khas dalam Dia itu gak perlu lama-lama ya Direbus sampai pakai Apa itu Perebusan yang Kayak slow cooker Atau panci presto gitu Itu gak perlu ya Jadi daging sapi khas dalam itu Sudah dioseng-oseng gitu Udah empuk Oke ini seperti biasa Kayak gini aja ya Pak Su makan Oke bunda-bunda Terima kasih Yang udah mengikuti video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku bermanfaat Dan juga menghibur kalian semua Yang di rumah Oke sampai disini Dan sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Dadah bunda Dadah 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 Terima kasih.